Oh my God, only lazy to say that. Para pendiri dan penguasanya merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, Paman Rasulullah. Nama Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas dan Abbas itu adalah nama seorang keturunan Bani Hashim. Berdirinya Daulah Abbasiyah, dilatar belakangi olah terjadinya kekacauan dalam kehidupan. Bernegara Daulah Umayyah, menjelang runtuhnya Daulah Umayyah ini para halifah dan pejabat negara lainnya melakukan kekeliruan dan kesalahan yang menyebabkan terjadinya. Kekacauan tersebut, kesalahan dan kekeliruan Daulah Umayyah yang menyebabkan runtuhnya Daulah tersebut. Satu Daulah ini menganak kemas, kan mengistimewakan bangsa, Arab atas bangsa lainnya dan menganggap rendah kaum. Muslim non-Arab mawali, sehingga orang-orang mawali merasa kecewa atas perlakuan ini. Dua Daulah ini memihak pada salah satu golongan dari suku, Arab yang bersaing dalam persaingan antara Arab Utara Mudariyah dan Arab Selatan Himyariyah. Penguasa Daulah Umayyah mendukung salah satu suku yaitu suku Himyariyah, sehingga suku yang tidak mendapat dukungan merasa kecewa. Tiga Daulah ini selalu menindas para pengikut Elay dan Bani Hashim. Daulah ini juga mengingkari salah satu isi dari perjanjian Amwal Jemaah. Empat banyak diantara pemimpin Daulah Umayyah melakukan pelanggaran terhadap ajaran Islam, yaitu bergaya hidup, mewah dan berfoya-foya, meniru gaya hidup penguasa Romawi, sehingga para penguasa Daulah ini memiliki figur yang lemah. Tokoh-tokoh pendiri, Ibnu Sine, Al-Farabi, Ibnu Razid, Al-Kawarizmi, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Al-Kindi, Ibnu Maskawai, Ibnu Jarir Al-Seberi, Imam Bukhari. Pusat pemerintahan dalam literatur sejarah, Islam Baghdad dikenal sebagai pusat peradaban Islam, baik sains, pengetahuan, budaya dan sastra. Kemajuan peradaban ini menghadirkan Baghdad sebagai kota yang kosmopolit, tidak hanya orang Arab yang hadir. Bangsa Persia, Eropa, Indi, Cina dan Afrika turut hadir. A. Pendahuluan Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa. Daulah Abasyah Perkembangan ilmu Pengetahuan sangat maju Kemajuan ilmu Pengetahuan diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing, terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pertama, Baghdad sebagai pusat peradaban Islam setelah masa Al-Manshur. Kota Baghdad menjadi lebih masyur lagi karena perannya sebagai pusat perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Kedua, kehancuran kota Baghdad sebagai pusat peradaban Islam, semua kemegahan, keindahan, dan kehebatan kota Baghdad itu sekarang hanya tinggal kenangan. Semuanya seolah-olah hanyut di bawah arus sungai Tigres. Terima kasih telah menonton!